Hai semuanya, ini Angga Rizky dari Indonesia dan selamat datang kembali ke video saya di YouTube. Hari ini kita akan berbicara tentang GRID. Apa itu GRID dan bagaimana kita bisa membuat sistem GRID untuk desain website? Nah, sebetulnya tanpa GRID, kita tidak bisa membuat desain website responsif. Jadi, dengan sistem GRID, kita tidak bisa membuat desain website responsif. Dengan sistem GRID, kita bisa membuat kolumn satu-satunya. Jadi, kita bisa membuat kolumn untuk desain website. Dan jika kita menggunakan GRID, kita juga bisa membuat kolumn untuk 8 kolumn atau 12 kolumn. Dan itu bergantung pada website Anda. Tetapi, saya menggunakan 12 kolumn. Karena kadang-kadang saya menggunakan framework dari Bootstrap. Dan Bootstrap memiliki 12 kolumn. Tetapi Anda juga bisa menggunakan 8 kolumn. Nah, saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat sistem GRID dengan Adobe Photoshop CC untuk desain website. Jadi, lihatlah. Oh ya, baiklah semua. Jadi, di sini saya menggunakan Adobe Photoshop CC 2015. Tapi Anda juga bisa menggunakan Photoshop CC 2017 atau CS 6. Tidak penting. Tidak penting. Tidak penting. Kita akan membuat foundation basic untuk desain website. Terutama untuk desain web responsif untuk Bootstrap. Jadi, di sini Bootstrap memiliki dokumen untuk versi 3.3. Tetapi jika Anda menggunakan versi 4, tidak penting. Sekarang kolumn itu adalah 12 atau 8, 6 atau 4. Oke, jadi Telatnya memiliki regi berbeza berbeza. Jadi di sini kita bisa mulai dari yang terbesar, yang paling besar, yang adalah 1170px Dan ini disebut Colg, yang disebut Column Large Dan kita harus menetapkan Gutter, yang adalah 30px Dan Next Table, Offset, dan Column Order Saya tahu ini untuk versi web, tapi kita hanya perlu fokus di sini Dan di sini, dan di sini Sekarang kita akan ke Adobe Photoshop CC Dan saya akan mencari dokumen baru Ini untuk pilihan di landing Dan saya akan menetapkan Min Width, yang adalah Minimal Device Pertama, aplikasi adalah 1366px Tetapi untuk definisi desktop HD Anda bisa menggunakan 1400px Dan tingkatnya adalah 768px Dengan resolusi 72px Baiklah, dan sekarang kita akan menetapkan OK Jadi ini adalah canvas basic Anda Dan Anda harus membuat layout untuk grid Jadi bagaimana cara melakukan itu adalah Gutter View Dan Layout New Layout Dan di sini Anda bisa menetapkan Column Profit Tapi kita juga bisa menetapkan Yang berdasarkan Framework Bootstrap Jadi jumlah column adalah 12 Gutter adalah 30 Jadi kita bisa menetapkan 30 Oke, dan saya ingin membuat Kita akan membuat system grid ini Menurut ke tengah Jadi jika kita menggunakan Fluid Container Kita ingin membuat grid ini Menurut ke tengah Jadi bagaimana cara melakukan itu? Saya akan menggunakan Calculator Jadi Full width adalah 1400 Minus By 1000 1 7 0 Kemudian Setelah itu kita membuat 2 Jadi kita memiliki margin Lepasnya 115 Dan margin Lepasnya 115 Jadi Lepasnya Lepasnya Dan OK Jadi Anda akan memiliki Konten tengah Yang mana Anda bisa menetapkan Logo maksimum Dan ini untuk Navigation Oke Dan saya mencoba Membuat Navigation Untuk Ini untuk Rectangle Dan Klik 1400 Dan Ini Mungkin 60 Oke Kemudian Saya akan Klik Logo Logo Dan Lepasnya Anda ingin Lepasnya 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 Anda tidak bisa Lepasnya 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 Menolong Lepasnya Lepas ini Lepasnya Lepasnya Dari Lepasnya dan mungkin anda ingin membuat konten jadi disini saya akan membuat retangle seperti ini dan satu row saya ingin membuat konten hanya 3 jadi 12 x 3 kita akan mempunyai 4 kolumn jadi disini saya akan mempunyai 4 kolumn seperti ini oke kemudian saya ingin membuat duplikasi dengan common G dan duplikasi lagi untuk kolumn terakhir jadi anda hanya mempunyai 3 kolumn karena anda ingin membuatnya 3 jadi anda akan membuat kolumn menggunakan item menggunakan 4 kolumn 1,2,3,4, dan lain-lain dan kemudian jika anda ingin membuat konten untuk 4 item anda bisa mencoba untuk membagi 3 kolumn karena 12 x 4 adalah 3 jadi anda bisa membagi seperti ini dan seperti ini setelah itu anda harus membuat duplikasi di sini dan ulang lagi bagus jadi ini bagaimana kita bisa mudah untuk membagi kolumn untuk desain responsif web dan desain anda juga terlihat bagus bahwa saya mempunyai desain tidak maksudnya saya mempunyai freebies untuk anda jadi ini gratis untuk anda jika anda inginkan anda bisa meletakkan email anda di komen di video ini jadi saya bisa menghubungi desain ini berdasarkan dokumen Photoshop ke email jadi desain ini saya menggunakan grid jadi anda bisa menghubungi desain menjadi bootstrap framework dan anda juga bisa menjual desain ini gratis dari saya saya harap anda akan senang dan jangan lupa like comment dan share dengan temanmu tentang video ini terima kasih sampai jumpa